Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 13. Gadis itu berdiri termenung di lereng itu. Dia memandang lurus ke depan, ke arah bukit menghitung yang disebut orang Ban K.W.I. Kok, lembah selaksa setan. Memang nampak menyeramkan dari lereng itu, seolah-olah lembah itu memang sepantasnya dihuni oleh setan dan iblis. Para penduduk dusun di sekitar kaki bukit setan itu menganggap Ban K.W.I. Kok sebagai lembah yang keramat sehingga tiada seorang pun berani mendaki ke sana. Akan tetapi, menurut keterangan para penghuni dusun, baru sebulan yang silam lembah itu diserbu pasukan pemerintah yang besar jumlahnya. Kabar itu mengatakan bahwa terjadi pertempuran besar, kemudian pasukan pemerintah turun dan membawa banyak tawanan, kemudian lembah itu nampak terbakar. Biarpun desas-desus mengatakan bahwa gerombolan yang bersembunyi di lembah itu sudah terbasmi habis, dan lembah itu telah kosong, perkampungan gerombolan pemberontak telah dibakar, namun masih saja tidak ada seorang pun yang berani naik ke sana. Gadis itu masih amat muda, paling banyak 19 tahun usianya. Cantik manis dan nampak gagah dengan pakaiannya yang sederhana namun serasi dengan bentuk tubuhnya yang padat dan ramping, dan pakaian itu bersih. Wajahnya yang manis, dengan sepasang matanya yang indah dan bersinar tajam, juga sederhana, tanpa dipoles bedak dan gincu. Akan tetapi, kulit mukanya memang sudah halus dan putih, dan kedua pipinya kemerahan karena sehat, demikian pula sepasang bibirnya merah tanpa gincu. Biarpun dah muda dan cantik manis, namun di sepanjang perjalanan tidak pernah atau jarang sekali ada pria yang berani mengganggunya. Hal ini karena penampilannya yang pendiam dan gagah, dengan sebatang pedang di punggungnya sehingga mudah diduga bahwa ia bukan wanita sembarangan yang boleh diganggu begitu saja, tetapi seorang wanita Kang O, seorang pendekar wanita. Dan memang dugaan itu benar. Gadis muda ini adalah Chu Kim Giok, puteri tunggal dari pendekar Chu Kuntek dan Paul Lisian. Chu Kuntek adalah pendekar yang merupakan keturunan para pendekar Chu, majikan lembah Naga Seluman. Chu Kuntek terkenal mewarisi ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud, ilmu pedang Naga Seluman. Juga ilmu tangan kosongnya Kiam Tu Sin Ciang, tangan sakti pedang Deng Golok, dan Pat Hang Sin Kun, ilmu silat sakti delapan penjuru angin, hebat sekali. Ada pun ibu gadis itu, yang bernama Paul Lisian, bahkan lebih lihai bila dibandingkan suaminya. Paul Lisian ini adalah murid mendiang Bu Beng Lokai yang sakti. Ketika Chu Kim Giok diajak oleh ayah ibunya menghadiri ulang tahun dan pertemuan tiga keluarga besar di rumah Sumaceng Leong, gadis ini merasa gembira bukan main. Dan bangkitlah keinginannya untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan dengan jalan merantau seperti yang dilakukan para pendekar. Ayah ibunya tidak merasa keberatan. Mereka sendiri adalah pendekar-pendekar yang dahulu di waktu mudanya sudah biasa melakukan penjalanan merantau memperluas pengalaman. Pula, putri mereka sudah mewarisi ilmu kepandayan mereka dan tingkat kepandayan gadis itu hanya sedikit selisihnya dengan tingkat mereka sehingga Kim Giok telah memiliki bekal yang cukup untuk melindungi dan menjaga diri sendiri. Tentu saja Kim Giok juga sangat tertarik dengan peristiwa yang terjadi di rumah Sumaceng Leong, yaitu munculnya seorang gadis cantik lihai yang mengaku sebagai seorang putri tokoh Pao Beng Pai yang memusuhi tiga keluarga besar. Oleh karena itulah, pada siang hari itu, ia tiba di KWI San dan sekarang termanggu berdiri di lereng itu setelah ia mendengar keterangan penduduk tentang penyerbuan pasukan pemerintah yang sudah membasmi gerombolan Pao Beng Pai di Lembah Selaksa Setan. Ahaha, pikirnya, sayang aku datang terlambat. Andai kata tidak terlambat, tentu akan bisa menyaksikan terbasminya gerombolan itu, dan kalau perlu ia akan membantu pasukan. Bukan semata karena ia ingin membantu pemerintah. Ayah ibunya berpesan supaya ia tidak melibatkan diri dengan pemerintah mancu. Akan tetapi, ia dapat mempergunakan kesempatan selagi gerombolan itu ditumpas, untuk bisa membalas sikap sombong darah gadis Pao Beng Pai itu terhadap tiga keluarga besar. Ia lalu menduga-duga, bagaimana dengan nasib gadis cantik itu? Apakah ikut terbunuh? Atau tertawan? Tidak ada gunanya lagi mendaki ke lembah yang sudah hancur itu. Tentu tidak ada lagi orang di sana. Cukim Giok membalikan tubuhnya hendak pergi meninggalkan lereng itu. Akan tetapi baru belasan langkah ia berjalan, tiba-tiba pendengarannya yang tajam terlatih mendengar gerakan orang. Ia berhenti melangkah dan memandang ke sekeliling penuh kewaspadaan dan tiba-tiba bermunculan lima orang laki-laki yang nampak bengis. Mereka itu berloncatan dari balik semak kebelukar. Melihat bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis yang cantik manis, mereka cengar-cengir dan menyeringai dengan sikap kurang ajar, dengan metli yang liar dan bengis. Kim Giok bersikap tenang, akan tetapi matanya yang indah tajam itu menyapu mereka. Lima orang itu berusia antara 30 sampai 40 tahun. Tubuh mereka rata-rata kekar dan kuat. Pakaian mereka butuh dan kotor, tentu sudah lama tidak pernah berganti pakaian. Melihat pakaian kotor itu seperti seragam abu-abu, teringatlah ia akan beberapa orang lelaki yang ikut datang mengawal gadis Pao Beng Pai yang berkunjung ke rumah Sumaceng Liong tempoh hari. Agaknya mereka ini sisa anggota Pao Beng Pai, pikir gadis yang cukup cerdik ini. Dan memang dugaannya benar. Lima orang itu adalah mereka yang berhasil lolos dari penyerbuan pasukan pemerintah. Karena takut muncul di tempat umum, lima orang ini bersembunyi saja di KW Isan, tidak jauh dari bekas sarang Pao Beng Pai. Mereka mengharapkan dapat bertemu dengan seorang di antara para pimpinan mereka karena mereka tahu bahwa ketua mereka tidak tewas, juga tidak ikut tertawan. Hanya nyonya ketua mereka yang tewas. Bahkan nona putri ketua juga tidak ikut tertawan. Ketika dari tempat persembunyian mereka nampak ada gadis yang datang ke tempat itu, mereka tadinya mengira bahwa gadis itu tentulah siang koaneng sehingga mereka merasa girang sekali. Akan tetapi setelah mereka muncul, mereka melihat bahwa gadis itu sama sekali bukan putri ketua mereka, melainkan seorang gadis lain yang asing sama sekali, akan tetapi gadis itu cantik manis dan menarik. Seorang di antara mereka, yang berhidung besar dan bermata lebar, agaknya menjadi pimpinan mereka, melangkah maju sambil tertawa bergelak. Perutnya yang besar itu nampak karena bajunya kehilangan kancing dan terbuka. Perut itu terguncang-guncang naik turun ketika dia tertawa. Hahaha, kawan-kawan, alangkah beruntungnya kita hari ini. Kita kedatangan seorang bidadari yang cantik jelita, yang agaknya menaruh iba kepada kita dan datang untuk menghibur kita. Hahaha, teman-temannya ikut pula tertawa. Selama sebulan lebih mereka dicekam ketakutan, kekurangan dan kedukaan. Dan hari ini, tiba-tiba saja, tanpa disangka-sangka, mereka berhadapan dengan seorang gadis cantik. Tentu saja mereka bergembira. Anak buah Pao Beng Pait terdiri dari bermacam-macam orang, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berjiwa sesat. Kalau membutuhkan, mereka tidak segan untuk melakukan perampokan dan berbagai kejahatan lainnya. Dan kini, melihat seorang gadis seorang diri di tempat sunyi itu, tentu saja timbul gairah mereka, seperti lima ekor harimau kelaparan melihat munculnya seekor domba seorang diri. Hihihihi, nona manis, siapakah engkau, siapa namamu dan mengapa engkau berada di sini seorang diri? Apakah engkau sengaja datang hendak menghibur kami berlima? Hahaha, si hidung besar kembali berkata dan kini mereka berlima, sambil tersenyum menyeringai, sudah mengambil posisi mengepung gadis itu agar tidak dapat melarikan diri. Akan tetapi, sebetulnya lima orang itu harus tahu bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis yang bukan gadis sembarangan saja. Hal ini sebetulnya dapat dilihat dari sikap Kim Jiok. Biarpun sudah dikepung lima orang itu, ia bersikap tenang-tenang saja seolah-olah tidak ada sesuatu yang mengancam dirinya, tidak ada sesuatu yang perlu ditakuti. Aneh, aneh sekali, Kim Jiok tidak menjawab pertanyaan, bahkan bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Apanya yang aneh, non-amanis? Kami bukan orang-orang aneh, kami adalah laki-laki sejati dan engkau sebentar lagi akan membuktikannya sendiri, heheheh kata si hidung besar sambil melangkah maju mendekat. Aneh, kenapa masih ada sisa anak buah Pao Beng Pai? Kenapa kalian tidak mampus atau tertawan kata Kim Jiok? Masih tenang saja. Mendengar ucapan gadis itu, lima orang bekas anak buah Pao Beng Pai nampak sangat terkejut. Mereka saling pandang dan kini mengepung lebih ketat dengan sikap bengis dan mengancam. Nona, siapakah hengkah sebenarnya dan mau apa engkau datang ke tempat ini? Suara si hidung besar kini galak dan mengandung ancaman, tidak lagi menggoda seperti tadi. Namaku tidak ada sangkut pautnya dengan kalian. Juga aku tidak mempunyai sangkut paut dengan pembasmian Pao Beng Pai oleh pasukan pemerintah. Aku hanya heran mengapa kalian tidak ikut mampus atau tertawan. Nah, karena di antara kita tidak ada urusan, mindirlah dan biarkan aku lewat kata Kim Jiok. Dia memang tidak ingin mencari keributan dengan bekas anak buah Pao Beng Pai yang sudah hancur itu. Tapi kalau ia bertemu dengan gadis tokoh Pao Beng Pai yang pernah mengacau di rumah Sumaceng Liong, tentu akan lain lagi sikapnya. Akan tetapi, ketika ia mulai melangkah, lima orang itu cepat menghadangnya dan tetap mengetungnya. Bahkan kini sikap mereka kembali seperti tadi, dengan pandang mati yang tidak sopan. Hem, engkau tak boleh pergi sebelum menghibur kami, nona manis dan si hidung besar cepat menggerakkan kedua lengannya yang panjang, jari-jari tangan yang besar panjang itu hendak merangkul. Wuut, klak, audah, tubuh tinggi besar si hidung besar itu terjengkang. Ternyata ketika kedua tangannya sudah hampir menyentuh kedua pundak gadis itu untuk merangkul, gadis itu dengan gerakan cepat sekali menyelingap ke samping sehingga tubrukan itu luput dan sekali Kim Jiok menggerakkan tangan kiri menampar, leher di bawah telinga si hidung besar kena ditampar dan orang itu pun terjengkang dan terbanting, melotot dan merabah lehernya dengan matel, terbelalak dan mulut mengadu-adu. Empat orang temannya menjadi kaget dan marah. Mereka berempat cepat menyerbu, seolah-olah hendak berlomba untuk lebih dulu dapat meringkus gadis manis itu. Namun, sekali ini mereka membentur karang. Gerakan Kim Jiok cepat bukan main, tangan dan kakinya menyambar-nyambar dan dalam segerakan saja, empat orang itu pun sudah terpelanting dan roboh oleh tamparan tangan atau tendangan kakinya. Kelima orang itu mengadu-adu dan menyumpah-nyumpah. Dasar golongan kasar yang tidak tahu diri dan yang selalu merasa diri mereka paling pandai, lima orang itu tidak melihat kenyataan bahwa mereka sama sekali bukanlah lawan gadis manis yang mereka sangka domba itu. Mereka tidak menyadari bahwa yang disangka domba itu sesungguhnya seekor singa betina yang amat tangguh. Mereka merasa penasaran. Sekarang nafsu wirahi mereka terbang lenyap, terganti oleh nafsu amarah yang hanya bisa diredakan dengan darah. Mereka cepat mencabut gelolok mereka dan berloncatan berdiri. Kim Giok sudah dapat menilai sampai di mana kemampuan lima orang lawannya, maka dia pun tidak mau mencabut pedangnya, hanya berdiri tegak sambil tersenyum manis. Kelima orang itu sudah menggerakkan golok mereka. Bagaikan binatang-binatang yang haus darah, mereka sudah menyerang Kim Giok, serangan maut yang dimaksudkan untuk membunuh. Akan tetapi, pandangan mata mereka menjadi kabur ketika gadis itu bergerak cepat dan lenyap bentuk tubuhnya, hanya nampak bayangannya berkelebat menyambar-nyambar bagaikan seekor capung. Itulah petang sin kun yang membuat tubuh gadis itu seolah-olah bergerak dari delapan penjuru angin. Dan ketika kelima orang itu membacok-bacok secara membabi buta ke arah bayangan tubuh gadis itu tanpa hasil, Kim Giok kembali membagi tamparan dan tendangan. Kini ia menambah tenaganya hingga lima orang lawan yang terkena tamparan atau tendangan, roboh untuk tidak dapat bangkit dengan cepat, hanya mengaduh-aduh, ada yang patah tulang, ada yang nanar dan ada pula yang mendadak bolas perutnya. Kim Giok berdiri sambil bertolak pinggang, memandang kelima orang lawan yang masih mengeluh kesakitan itu. Hem, pantas saja Pao Beng Pai terbasmi oleh pasukan pemerintah. Kiranya kalian ini hanya mengaku sebagai pejuang, akan tetapi sesungguhnya hanyalah segerombolan penjahat kecil yang tidak tahu malu. Perampok dan pengganggu wanita. Orang-orang macam kalian ini berani mengaku pejuang. Nona, ucapanmu itu lancang sekali tiba-tiba terdengar suara yang lantang dan dalam, juga amat berwibawa karena Kim Giok merasa betapa isi dadanya tergetar oleh suara itu. Ia terkejut dan cepat menoleh ke kanan, ke arah datangnya suara dan semakin kagetlah ia ketika melihat bayangan mendaki lereng itu dari arah kanan. Kalau orang itu yang tadi mengeluarkan suara, alangkah kuatnya hikang dari orang itu. Jelas bahwa dia mampu mengirim suara dari jauh dengan demikian kuatnya, dan hal ini menunjukkan bahwa dia akan berhadapan dengan seorang yang amat lihai. Gerakan orang itu pun cepat bukan main. Sebentar saja dia telah berada di situ, berdiri tegak berhadapan dengan Kim Giok. Gadis ini memang penuh perhatian. Seorang pria jantan berusia 55 tahun yang sangat gagah. Tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat bagaikan batu karang. Mukanya persegi merah dan jenggotnya terpelihara rapi, diunggungnya nampak gagang pedang dengan ronce merah. Pangcu lima orang itu segera memaksa diri untuk memberi hormat dengan berlutut kepada orang yang baru tiba ini. Tahulah Kim Giok bahwa pria ini adalah ketua Pao Beng Pai. Tentu orang ini ayah dari gadis lihai yang dulu pernah mengacau pesta pertemuan keluarga di rumah Sumaceng Leong. Biarpun maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang yang amat lihai, namun puteri dari sepasang pendekar lembah naga siluman ini sedikit pun tak merasa gentar. Hanya ia bersikap waspada. Pria itu menengok ke arah lima orang anggota Pao Beng Pai itu dan mendengus marah, lalu dia menghadapi Kim Giok lagi. Pandang matanya yang sangat tajam mencorong itu mengamati Kim Giok penuh selidik, dari kepala sampai ke kakinya. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, Pada waktu Pao Beng Pai diserbu pasukan pemerintah, Siang Kuan Kok, ketua Pao Beng Pai ini, telah dikepung oleh belasan orang jagoan istana yang datang bersama muridnya, Tio Suilan, murid utama yang kemudian dia paksa menjadi istrinya setelah dia bercocok dengan istrinya, Lau Cusi. Dia berhasil membunuh Suilan dan meluke Cusi, Akan tetapi ketika dia menghadapi pengeroyokan belasan orang jagoan istana yang membuatnya amat terdersak, kemudian mendengar keributan di luar dengan adanya penyerbuan pasukan pemerintah, dia cepat meninggalkan para pengeroyoknya. Setelah tiba di luar, dia melihat betapa tempat itu diserbu oleh pasukan yang besar sekali jumlahnya. Tahulah ia bahwa semua usahanya telah gagal, gerakannya wancur. Karena maklum bahwa melawan pasukan itu pun tidak akan ada gunanya dan akhirnya bahkan hanya akan membahayakan diri sendiri, dia pun meninggalkan banka W.I. Kok. Dia melarikan diri bukan karena takut, melainkan karena maklum betapa akan sia-sianya melakukan perlawanan terus. Sebagai seorang yang amat cerdik dan licik, dia tidak mau berlaku nekat yang akhirnya mengorbankan dirinya sendiri. Tidak, demi cita-citanya, biarpun sekali ini kelompoknya dihancurkan, apabila dia masih hidup, dia dapat membentuk dan membangun kembali Pao Beng Pai, berjuang terus sampai dapat menjatuhkan kerajaan Cheng, serta mengusir orang-orang mancu dari tanah air. Karena dia ingin mengetahui keadaan bekas markas Pao Beng Pai yang telah dibasmi dan dibakar, maka siang hari itu dia mendaki K.W.I. San dan kebetulan dia melihat dan mendengar apa yang terjadi di lereng itu biarpun dia masih jauh. Nona, siapakah engkau yang begitu lancang memaki dan menghina Pao Beng Pai bentaknya dengan alis berkerut dan wajah bengis? Kim Giok adalah seorang gadis yang sejak kecil telah dilatih ayah ibunya sendiri. Bukan hanya ilmu silat tinggi, akan tetapi juga kebudayaan sehingga dia tahu sopan santun. Menghadapi seorang yang kedudukannya tinggi seperti ketua Pao Beng Pai, ia memang ada menaruh hormat. Akan tetapi mengingat betapa putri orang ini pernah menghina dan mengacau dalam pertemuan tiga keluarga besar, ia merasa tidak senang dan ia pun tidak memberi hormat. Kalau aku tidak salah duga, tentulah engkau ini ketua Pao Beng Pai yang telah dibasmi pasukan pemerintah katanya, dan dia pun menentang pandang mata pria itu dengan penuh keberanian. Benar, akulah siang keanko. Sekarang katakan, siapa engkau dan kenapa engkau menghina Pao Beng Pai? Maaf, Pangcu. Aku sama sekali tak berniat menghina Pao Beng Pai. Bahkan aku akan menghormati Pao Beng Pai jika memang perkumpulan itu sungguh-sungguh merupakan perkumpulan para orang gagah yang berjuang menentang penjajah Mancu. Akan tetapi, aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya saja. Aku mendengar tentang penyerbuan pasukan pemerintah terhadap Pao Beng Pai dan aku ingin melihat keadaan di sini. Aku, Cukim Giok, ingin meluaskan pengalaman dan kesempatan ini tidak ku lewatkan begitu saja. Akan tetapi, apa yang ku dapatkan? Lima orang itu muncul dan mengaku sebagai anggota Pao Beng Pai. Mereka bersikap sebagai penjahat-penjahat kecil yang hendak merampok dan mengganggu wanita. Kalau memang para anggota Pao Beng Pai seperti itu, lalu apa yang harus ku katakan terhadap Pao Beng Pai? Siang Kuan Kuk melirik ke arah anak buahnya yang kini telah bangkit berdiri bergerombol sambil memandang penuh harapan, ingin melihat ketua mereka menundukkan gadis yang sudah menghajar mereka itu. Lalu dia berkata, tidak sembarang orang boleh menilai kami. Nona, aku ingin melihat lebih dulu sampai di mana kepandayanmu, baru aku akan mengambil keputusan, apa yang harus ku lakukan terhadap dirimu. Pang Cuk, kalau engkau memela mereka itu, aku berani mengatakan bahwa memang Pao Beng Pai dipimpin oleh orang yang tidak baik kata Kim Giok berani. Kita bicara lagi setelah kita mengadu kepandayan. Nah, sambutlah seranganku ini. Setelah berkata demikian, Siang Kuan Kuk menggerakkan tangannya menampar ke arah kepala gadis itu. Angin yang dasyat menyambar, disusul angin yang menyambar dari samping karena tangannya yang kedua sudah mengikuti serangan pertama itu dengan mencengkeram ke arah perut. Kim Giok memang kurang pengalaman bertanding, namun dia sudah digembleng oleh ayah bundanya sejak kecil, maka ia segera mengenal serangan yang berbahaya. Cepat dia pun mengerahkan ginkangnya dan tubuhnya sudah mencelat ke belakang untuk mengelak sehingga serangan kedua tangan Siang Kuan Kuk yang beruntun itu luput. Diam-diam Siang Kuan Kuk maklum bahwa gadis ini meskipun masih muda, memang cukup berisi, agaknya tak kalah jika dibandingkan dengan mendiang Tio Suilan, murid pertamanya. Ia kembali mendesak dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan angin berpusing. Kembali Kim Giok menggunakan ginkang dan mengelak dengan gerakan cepat sekali, membuat tubuhnya hanya merupakan bayangan yang berkelebatan mengelak di antara hujan serangan lawan. Oleh karena maklum bahwa lawannya benar-benar tangguh, Kim Giok cepat mencabut pedangnya. Nampaklah sinar berkilat dan terdengar bunyi desing yang aneh, seperti gerengan binatang buas, bagaikan auman harimau. Itulah Kua Iliong Pohiam, pedang pusaka Naga Siluman, pedang milik ayahnya yang diberikan padanya agar gadis itu dapat melindungi diri dengan baik. Melihat sinar pedang dan dengungnya yang menyeramkan itu, diam-diam siang keankok terkejut dan kagum bukan main. Ah, Pohiam, pedang pusaka, yang hebat teriaknya. Begitu Kim Giok memainkan pedangnya, dia pun semakin kaget dan cepat mencabut pedangnya sendiri. Dia kaget karena dia maklum bahwa walaupun dia memiliki tingkat kepandayan tinggi, namun terlalu berbahaya baginya kalau menghadapi pedang seperti itu dengan tangan kosong saja. Apalagi gerakan ilmu pedang gadis itu pun hebat dan dasyat, bagaikan seekor naga yang mengamuk. Segera terjadi pertandingan pedang yang amat seru. Setelah lewat belasan jurus, mendadak siang keankok meloncat jauh ke belakang dan berseru, tahan dulu. Kim Giok berdiri tegak, pedang juga tegak lurus di depan dadanya. Nona, bukankah itu Kuai Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga siluman, yang barusan kau mainkan? Dan tentu pedang itu Kuai Leong Poh Kiam. Apa hubunganmu dengan keluarga Cu dari lembah naga siluman? Kim Giok tersenyum. Nama ku Cu Kim Giok, tentu engkau bisa menduganya, Pang Cu. Ahaha, benar. Engkau tentu keturunan keluarga Cu dari lembah naga siluman. Sudah lama aku mendengar tentang keluarga Cu yang gagah perkasa. Ah, sungguh beruntung hari ini dapat menguji kepandaian seorang keturunan keluarga Cu dari lembah naga siluman. Nah, kini sambutlah seranganku ini dan keluarkan seluruh ilmu pedang naga siluman itu, Nona. Setelah berkata demikian, Siang Kuan Kok menerjang ke depan dengan dasyat karena dia tahu betapa lihainya pedang dan ilmu pedang gederis muda itu. Dia memang sejak dahulu ingin sekali menguasai semua ilmu silat tinggi di seluruh dunia, maka dia sejak dahulu memancing para tokoh persilatan untuk mengadu ilmu dan dengan care itu, dia dapat mempelajari ilmu mereka. Kini, berhadapan dengan seorang keturunan keluarga Cu dari lembah naga siluman, tentu saja dia tidak mau melewatkan kesempatan baik itu untuk memaksa Kim Giok memainkan ilmu pedang itu. Justru kelihain Siang Kuan Kok terletak kepada kekuatan ingatannya sehingga sekali melihat, dia sudah hampir dapat mengingat dan menguasai gerakan itu. Karena pengetahuannya yang luas tentang ilmu-ilmu dari para tokoh besar, maka dia pun tentu saja menjadi lihai bukan main. Karena didesak lawan yang lihai, tentu saja terpaksa Kim Giok memainkan Kaui Leong Kiam Sud sepenuhnya, bahkan ia mengerahkan seluruh tenaganya. Hebat memang ilmu pedang gadis ini. Pedangnya langsung berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung dan mengeluarkan suara mengaung, seolah-olah ada naga yang melayang-layang dan mengamuk. Melihat hal ini, lima orang anak buah Pao Beng Pai itu diam-diam memaki diri mereka sendiri. Mereka seperti buta, tak melihat bahwa gadis itu adalah seorang yang demikian lihainya. Bergidik mereka membayangkan betapa tadi mereka berani hendak kurang ajar kepada gadis itu. Apabila tadi gadis itu mencabut pedangnya, mungkin sekarang mereka telah menjadi setan-setan tanpa kepala. Betapapun harapnya ilmu pedang Kaui Leong Kiam Sud, namun ketangguhan seseorang bukan hanya bergantung sepenuhnya pada ilmu silatnya, melainkan lebih banyak pada keadaan orang itu sendiri. Jika dibandingkan siang Kuan Kok, tentu saja Kim Giok kalah segala galanya, walaupun mungkin ilmu pedangnya tidak kalah bila dibandingkan ilmu pedang lawan. Ia kalah tenaga, kalah pengalaman bertanding, juga jauh kalah matang dalam gerakan ilmu pedang. Setelah lewat seratus jurus, karena ditekan terus sehingga ia harus berulang-ulang kali memainkan ilmu pedangnya, dia sudah mandi keringat dan napasnya mulai tersengal. Tahulah gadis ini bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya ia akan roboh oleh pedang lawan. Namun, ia sudah dilatih ayah ibunya untuk tidak mengenal takut dan pantang menyerah kepada orang yang jahat. Lebih baik mati dengan pedang di tangan daripada menyerah kepada pada seorang yang jahat dan yang tentu akan membuat ia lebih menderita daripada kalau ia roboh dan tewas. Baru lima orang anak buahnya saja sudah seperti itu, apalagi ketuanya. Maka, ia pun terus menggerakkan pedangnya dengan nekat, walaupun tenaganya sudah banyak berkurang. Makin lama, semakin repotlah Kim Giok, hanya mampu mengelak dan menangkis saja, itu pun setiap kali menangkis, pedangnya terpental dan lengannya tergetar hebat. Pada saat itu terdengar suara tertawa yang aneh, tawa mengejek yang mengandung getaran yang membuat dua orang yang sedang bertanding itu terpaksa menghentikan gerakan mereka karena mereka merasa betapa jantung mereka terguncang. Menggunakan kesempatan terlepas dari desakan karena lawan menghentikan gerakan pedangnya, Kim Giok segera melompat ke belakang dan menengok ke arah orang yang tertawa itu. Juga siang keangkuk menoleh. Yang tertawa itu adalah seorang laki-laki muda yang usianya sekitar 23 tahun, gagah dan tampan sekali. Alisnya hitam tebal dan panjang, matanya mencorong. Hidungnya mancung dan mulutnya yang tersenyum itu manis. Dagunya juga kokoh dan mukanya bersih. Tubuhnya tegap berisi otot yang membuat dia nampak gagah. Pakaian yang dikenakan pemuda itu tidak mewah, namun rapi dan bersih. Pemuda itu sudah menghentikan tawanya dan kebetulan dia memandang kepada Kim Giok. Dua pasang mata bertemu pandang, melekat, kemudian wajah Kim Giok berubah kemerahan dan ia pun menundukan mukanya. Hatinya berdebar aneh dan harus diakui bahwa ia merasa amat tertarik kepada pemuda yang tampan dan gagah itu. Akan tetapi, sebaliknya siang keangkok mengerutkan alisnya, matanya melotot marah. Tentu saja dia memandang rendah kepada pemuda yang tidak dikenalnya itu, yang berarti tidak terkenal pula. He siapa engkau berani mencertawakan aku dan mencampuri urusanku? Pemuda tampan itu bukan lain adalah Hong Seng Wu yang belum lama ini telah berhasil menguasai Tian Lipang dan menjadi ketuanya. Dia mendengar mengenai kehancuran Pao Beng Pai oleh pasukan pemerintah. Dia ingin sekali melihat bagaimana keadaan Pao Beng Pai sekarang karena dia ingin memperkuat Tian Lipang dengan bersekutu dan bekerja sama dengan para perkumpulan lainnya yang besar seperti Pek Lian Kau, Pat Kua Pai, dan Pao Beng Pai. Biarpun dia sendiri belum pernah melihat siang keangkok, namun dia sudah menyelidiki dan mendengar bagaimana keadaan ketua Pao Beng Pai itu. Maka, ketika melihat pria setengah tua yang gagah perkasa itu bertanding melawan seorang gadis yang juga lihai, akan tetapi gadis itu terdesak, Hong Seng sengaja mengeluarkan suara tawa yang dilakukan dengan pengerahan hikang sehingga kedua orang yang sedang bertanding itu terkejut dan menghentikan pertandingan mereka. Mendengar teguran dari siang keangkok, senggu yang datang untuk mencari kawan, tersenyum. Bukankah kini aku tengah berhadapan dengan siang keangkok, pangcu dari Pao Beng Pai tanyanya, kini sikapnya sopan dan ramah. Siang keangkok mengamati pemuda itu. Dia seorang yang berpengalaman. Dari suara tawa pemuda itu tadi saja, dia pun dapat menduga bahwa pemuda ini bukanlah orang lemah. Akan tetapi karena dia tidak mengenalnya, maka dia memandang rendah. Engkau sudah tahu namaku, mengapa masih berani lancang mencampuri urusanku bentaknya. Siapa engkau? Namaku Hong Senggu dan seperti juga engkau, aku seorang pangcu, ketua, pula. Aku adalah pangcu dari Tian Lipang. Bohong siang keangkok membentak marah. Sementara itu, kelima orang bekas anak buahnya kini sudah memegang golok mereka masing-masing dan siap untuk membantu ketua mereka kalau diperintahkan. Adapun Kim Gyok, walaupun tidak mengenal siapa pemuda itu, akan tetapi di dalam hatinya ia sudah condong untuk berpihak kepadanya. Sehingga kalau sampai pemuda itu terancam bahaya, tanpa diminta pun ia pasti akan membantunya. Hahaha, orang muda. Jangan engkau mencoba untuk membohongi aku. Kau kira aku tidak tahu siapa ketua Tian Lipang? Ketuanya adalah Lau Kang Hui, dan pemimpin besarnya adalah Shin Chiang Tai Hiap Yohan. Bukankah begitu? Dan engkau ini, orang bernama O Seng Bu tidak pernah dikenal sebagai ketua Tian Lipang. Seng Bu tersenyum dan menggeleng kepala. Itu menandakan bahwa Pao Beng Pai yang telah hancur tak lagi pandai meneliti keadaan di dunia Kang O. Engkau agaknya tidak tahu, Pang Cu, bahwa Lau Pang Cu dari Tian Lipang telah tewas dan akulah yang menjadi penggantinya. Ada pun Yohan, ahaha, dia bukan orang Tian Lipang dan dia tak mempunyai urusan apapun dengan Tian Lipang. Siang Kuan Kok masih sangsi, akan tetapi karena dia memang tidak tahu perkembangan di dunia Kang O, maka dia tidak membantah lagi. Walau engkau benar ketua Tian Lipang, itu pun tidak memberi hak kepadamu untuk mencampuri urusanku. Nah, mau apa engkau datang ke sini? Pang Cu, aku mendengar bahwa Pao Beng Pai diserbu pasukan pemerintah. Begitulah jadinya kalau kita tidak mau bekerjasama antara perkumpulan pejuang. Aku datang hendak mengulurkan tangan kepadamu, mengajakmu bekerjasama. Tian Lipang sejak dahulu terkenal sebagai perkumpulan pejuang yang gigih. Beberapa kali kami sudah menyusup ke istana dan biarpun belum berhasil, namun nama kami cukup ditakuti. Akan tetapi setelah tiba di sini, markas Pao Beng Pai sudah hancur, dan aku melihat Pang Cu bahkan sedang bertanding melawan seorang gadis muda. Siapakah Nona ini dan mengapa pula bertanding melawan Pang Cu? Huh, dia berani berkeliaran di sini dan memukul anak buahku kata siang keangkok dengan singkat karena dia tidak menghendaki orang luar mencampuri urusannya. Akan tetapi Seng Bu yang amat tertarik kepada gadis cantik manis yang juga lihat ilmu pedannya itu, kini sudah menghadapi Kim Giok lalu mengangkat kedua tangan depan gada memberi hormat. Nona telah mengenal namaku. Aku Oung Seng Bu, ketua Tian Lipang dan kalau boleh aku bertanya, siapakah Nona dan mengapa engkau bertanding melawan Pang Cu dari Pao Beng Pai yang amat lihai? Kim Giok cepat membalas penghormatan itu dengan senyum ramah, lalu ia menjawab, nama Kucu Kim Giok dan aku sedang merantau untuk meluaskan pengalaman. Ketika tiba di sini aku mendengar bahwa Pao Beng Pai dibasmi pasukan pemerintah, maka aku sengaja hendak melihat bekas-bekasnya di sini. Tiba-tiba muncul lima orang itu yang hendak merampok dan bersikap kurang ajar kepada aku. Aku menghajar mereka. Lalu muncul Pang Cu dari Pao Beng Pai ini yang memaksaku untuk bertanding. Mendengar ini, Seng Bu kembali menghadapi siang keangkok, air, Pang Cu semestinya malu terhadap Cu Syo Chia, Nona Cu, ini. Anak buahmu yang bersalah, dan sepantasnya engkau yang minta maaf kepadanya dan menghukum anak-anak buahmu, bukan malah menantang Cu Syo Chia untuk bertanding, katanya mencela. Wajah ketua Pao Beng Pai menjadi merah sekali dan matanya mencorong tajam. Oh Seng Bu, engkau ini siapa berani berkata seperti itu kepadaku? Kalau engkau memang mengulurkan tangan ingin bekerja sama dengan aku, setidaknya aku tentu harus tahu orang macam apa engkau ini dan apakah engkau pantas duduk sejajar dengan aku. Hem, sudah ku dengar bahwa siang keangkok adalah orang yang berwata angkuh dan selalu memandang rendah orang lain. Baiklah, akan tetapi bagaimana kalau aku mampu menandingi ilmu silatmu? Oh Seng Bu, jika memang engkau dapat mengalahkan aku, barulah aku mau menjadi sekutumu, bahkan aku akan membantu Tian Lipang. Akan tetapi, kalau engkau tidak mampu menandingi aku, engkau harus cepat berlutut minta ampun kepadaku dan tidak mencampuri urusanku lagi. Kalau engkau bukan ketua Tian Lipang, tentu engkau akan ku bunuh. Bagus. Nah, aku sudah siap, siang keangpang cu. Tetapi karena aku ingin bersahabat denganmu, bukan bermusuhan, maka sebaiknya kita bertanding dengan tangan kosong saja. Baik, sambutlah seranganku ini, orang si ou. Setelah berkata begitu, siang keangkuk yang sudah menyimpan pedangnya, menerjang dengan pukulannya yang mengandung tenaga sinkang yang dasyat. Karena dia ingin cepat-cepat mengalahkan lawannya, maka dia mengerahkan tenaganya yang disebut kengkin tiat kut, otot baja tulang besi, dan begitu kedua tangan kakinya bergerak menggunakan ilmu ini, terdengar suara berkerotokan pada buku-buku tulangnya. Walaupun masih menderita nyeri, lima orang anak buah Pao Beng Pai kini memandang dengan wajah gembira. Mereka merasa yakin sekali bahwa ketua mereka yang sakti akan dapat mengalahkan pemuda itu pula. Akan tetapi, Kim Giok memandang dengan sinar mata penuh khawatir. Pemuda itu jelas muncul dan membantunya, bahkan dia berani menegur bekas ketua Pao Beng Pai untuk membelanya. Dan ia tahu betapa lihainya siang keankok, apalagi kini mengeluarkan ilmu yang demikian mengerikan. Dia tidak dapat maju membantu, karena satu di antara pesan yang ditekankan ayah dan bundanya adalah supaya dia menjadi seorang yang gagah dan pantang untuk bertindak curang. Dan maju melakukan pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang curang dan ia tak mau melakukannya. Maka ia hanya menjadi penonton yang risau, dan hanya siap untuk melindungi kalau pemuda si Owi itu terancam maut. Menghadapi serangan yang sangat dahsyat dari siang keankok, Ong Seng Mu juga maklum bahwa kalau dia mempergunakan ilmu yang dipelajarinya dari Lau Kang Hui saja, dia tak akan menang. Bahkan mendiang gurunya itu, Lau Kang Hui, masih kalah setingkat dibandingkan bekas ketua Pao Beng Pai ini. Akan tetapi dia sama sekali tidak merasa gentar. Dia sudah cepat mengeluarkan ilmu rahasianya, yaitu Bu Kek Hoat Keng. Begitu kedua tangannya bergerak, terdengar bunyi aneh bersiutan dan angin pukulan dari dua tangannya mendatangkan angin berpusing. Dengan mudah saja dia menangkis lima kali pukulan lawan yang datang beruntun susul-menyusul, kemudian dia pun membalas dengan cepat dan tak kalah dasyatnya. Siang keankok terkejut bukan main. Sedikit banyak, dia sudah mengenal ilmu andalan dari Lau Kang Hui. Walaupun dia belum dapat menirukan, namun dia sudah banyak mendengar dua ilmu andalan Tian Li Pang, yaitu Tok Jiao Kang dan Kiam Chiang. Dia sudah mengenali kedua ilmu ini. Dan karena mengenal, setidaknya dia akan lebih mudah menghadapi dan melawannya. Akan tetapi, gerakan pemuda ini sama sekali tak dikenalnya. Dia hanya merasa ada angin berpusing datang menyambar dan dia harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menyambutnya. Plak! Des! Siang keankok berjungkir balik ke belakang, dan setelah membuat salto tiga kali baru, dia terbebas dari dorongan tenaga yang tentu akan membuatnya terjengkang kalau saja dia tidak membuat salto tadi. Seng Bu sendiri terkejut dan kagum melihat ginkang yang diperlihatkan lawan. Akan tetapi dah menyerang terus dan sekali ini, Siang keankok yang maklum bahwa lawan memiliki tenaga yang mukjijat, tidak mau mengadu tenaga secara langsung, melainkan menggunakan kecepatan gerakan untuk menghindar kemudian membalas serangan itu dengan sepenuh tenaga. Terjadilah perkelahian yang amat hebat. Beberapa kali bila kedua tangan mereka saling bertemu, keduanya terdorong mundur. Tanpa diketahui orang lain, terjadilah perubahan pada diri seng Bu, seperti biasa kalau dia memainkan ilmunya itu. Sepasang matanya berubah liar, senyumnya menjadi dingin mengerikan dan beberapa kali ia mengeluarkan suara tawa yang aneh. Siang keankok, engkau takkan menang melawanku beberapa kali dia mengeluarkan ucapan ini yang didahului dan diakhiri suara tawa ha-ha-hai-hai-hai seperti orang gila. Hal ini membuat Siang keankok merasa amat penasaran dan semakin marah. Dia telah mengerahkan semua jurus yang menjadi andalannya, tapi dia tidak mampu menembus benteng pertahanan lawan, meskipun lawannya juga belum mampu merobohkan atau mendesaknya. Mereka memiliki tingkat yang seimbang. Oh seng Bu, marilah kita bertanding dengan senjata bentaknya sambil meloncat ke belakang dan mencabut pedangnya. Seng Bu hanya terkekeh dan melihat pemuda itu agaknya tidak membawa senjata, Kim Giok cepat menghampiri dan menyodorkan pedangnya. Kau pergunakanlah pedangku ini. Oh seng Bu memandang gadis itu dengan matanya yang mencorong liar hingga Kim Giok terkejut. Akan tetapi pemuda itu menerima juga kuai leong kiam, lalu menghadap Siang keankok sambil tertawa. Hihihi, Siang keankok. Apakah perlu diteruskan? Kalau aku membiarkan saja pun engkau akan mampus. Lihat baik-baik kedua telapak tanganmu. Mendengar ini, Siang keankok cepat-cepat memeriksa kedua tangannya dan wajahnya berubah pucat. Kedua telapak tangannya berwarna menghitam dan terasa panas bukan main. Kau, aku, keracunan katanya. Hahaha, dalam waktu beberapa jam saja, kalau tidak ku sedot kembali hawa beracun itu, engkau akan mati. Perlukah dilanjutkan? Atau engkau mengaku kalah? Siang keankok menarik napas panjang dan kembali menyarungkan pedangnya. Dia harus mengaku kalah, kalau ingin hidup. Baiklah, oh pangcu. Aku mengaku kalah. Akan tetapi sebelum kita bicara, punahkan dulu racun dari kedua tanganku. Baik, duduklah bersilah, Siang keankok pancu, dan acunkan kedua telapak tanganmu ke atas, menghadap ke belakang, kata sembuh. Siang keankok duduk bersilah, mengangkat kedua tangan ke atas dan menghadapkan kedua telapak tangan yang menghitam itu ke belakang. Sengbu yang telah menguasai bukek hoat keng secara keliru, memang telah mendapatkan suatu ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun. Jika Siang keankok tidak memiliki sinkang yang amat kuat, tentu ia telah lewas dengan tubuh hangus. Untung bahwa ketua Pao Beng Pai itu mempunyai sinkang kuat sehingga hawa beracun itu hanya berhenti sampai di pergelangan tangannya saja, dihambat oleh sinkangnya. Sekarang Sengbu menjulurkan kedua tangannya dan ditempelkan pada kedua tangan Siang keankok. Sampai beberapa menit lamanya dia terus mengerahkan sinkangnya sehingga tubuh kedua orang itu menggigil. Perlahan-lahan, warna menghitam di kedua tangan Siang keankok menjadi hilang, tersedop ke dalam kedua tangan Sengbu. Setelah Sengbu melepaskan kedua tangannya dan meloncat ke belakang, Siang keankok memeriksa kedua tangannya dan ternyata kedua telapak tangannya sudah bersih. Dia lalu memandang kepada Sengbu dengan kagum. Oh Pangcu, sekarang aku percaya. Engkau masih muda akan tetapi lihai bukan main, dan aku akan suka menjadi sekutumu. Karena Pao Beng Pai sudah terbasmi pasukan pemerintah penjajah, maka biarlah aku membantumu untuk memperkuatian Lipang dan kita bersama akan menjatuhkan pemerintah kerajaan Mangcu. Nanti dulu, Siang keankok. Urusan di sini harus dibereskan dulu. Sebaiknya kalau engkau minta maaf kepada nona cu, dan memberi hukuman kepada lima orang bekas anak buahmu. Siang keankok menghela nafas panjang. Dia maklum bahwa pemuda yang mengaku ketua Tian Lipang itu lihai bukan main, mempunyai ilmu pukulan yang amat aneh dan berbahaya. Dia akan melihat dulu keadaan di Tian Lipang. Kalau memang pantas dia bantu, apa salahnya? Baginya, yang penting adalah menggulingkan pemerintah Mangcu. Dan memang tidak menguntungkan kalau dia bermusuhan dengan keluarga cu dari lembah naga seluman. Nona cu, maafkan sikapku tadi, dia menjura kepada gadis itu. Tentu saja Kim Giok segera membalas penghormatan ketua Pao Beng Pai itu. Tidak mengapa, Pangcu, hanya kesalahpahaman saja, katanya. Sekarang Siang keankok menoleh ke arah lima orang anak buahnya yang menyeringai. Ketika dia melangkah maju menghampiri mereka, lima orang itu memandang dengan wajah pucat dan mati ketakutan. Melihat sikap ketua mereka yang sudah hamat mereka kenal, mereka ketakutan dan maklum bahwa ketua mereka itu marah kepada mereka. Dengan kaki menggigil, mereka lalu menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi, Siang keankok menggerakkan tangan kirinya lima kali dan lima orang itu pun terjengkang dan tewas seketika. Melihat ini, terkejutlah Kim Giok. Lima orang itu memang jahat dan patut dihajar, akan tetapi hukuman mati itu ia anggap terlalu keras. Akan tetapi karena yang membunuh adalah ketua mereka sendiri, ia pun tidak dapat mencampuri. Sementara itu, Seng Bu merasa sangat senang dan puas melihat Karus Yang keankok membuktikan kesungguhan niat kerjasama dengan dia. Dia kini menghadapi Kim Giok dan berkata, sikapnya pun sudah pulih, ramah dan sopan. Nona Chu, secara kebetulan kita saling bertemu dan berkenalan di sini. Mendengar tadi Nona berkata bahwa Nona sedang merantau untuk meluaskan pengalaman, Sudikah Nona menerima undanganku untuk berkunjung ke Tian Lipang bersama Siang Kean Pang Chu ini. Pasti Nona akan mendapat pengalaman dan pengetahuan lebih luas. Karena memang merasa tertarik dan kagum sekali melihat pemuda yang ternyata mampu menundukan Siang Keankok, Lagi pula ia pun tahu bahwa tanpa bantuan Ong Seng Bu, Mungkin ia sudah menderita celaka di tangan ketua Pao Beng Pai dan anak buahnya, Maka Kim Giok mengangguk dan mengucapkan terima kasihnya. Tetapi, Siang Keankok agaknya merasa tidak enak kalau harus melakukan perjalanan bersama mereka. Ong Pang Chu, aku bukan seorang yang suka mengingkari janji. Aku pasti akan datang berkunjung ke Tian Lipang, karena bukan hanya engkau yang membutuhkan bantuan dariku, Tetapi juga aku sendiri amat membutuhkan kerjasama dengan orang sepertimu. Memang engkau benar, tanpa adanya kerjasama antara kekuatan-kekuatan yang ada, Perjuangan kita menentang penjajah tidak akan berhasil. Nah, silakan engkau dan nona Chu pergi dulu, Ong Pang Chu, aku akan segera menyusul berkunjung ke sana. Ketua Tian Lipang itu setuju dan demikianlah, dia mengajak Chu Kim Giok untuk pergi lebih dahulu. Setelah mereka pergi, Siang Keankok menjatuhkan diri duduk di atas batu, Termenung memandang ke arah mayat lima orang anak buahnya yang terbaring malang melintang. Dia mengerutkan alisnya. Terpaksa dia membunuh mereka, untuk memuaskan hati Ong Seng Bu. Kini hatinya panas bukan Ming. Ketua Tian Lipang itu memaksanya membunuh anak buahnya sendiri. Dia, Siang Keankok, adalah keturunan kaisar kerajaan Beng, berdarah bangsawan tinggi. Bagaimana mungkin dia begitu direndahkan untuk menjadi pembantu saja dari seorang pemuda ingusan macam Ong Seng Bu, Betapapun lihainya pemuda itu karena menguasai ilmu pukulan beracun yang hebat? Tidak, dia harus menjadi kepala, dia harus menjadi pemimpin, dia harus menjadi yang nomor satu. Dia akan mencari akal untuk mengalahkan dan menjatuhkan Ong Seng Bu. Dia mengepal tinju, kemudian dan melempar-lemparkan lima buah mayat itu ke dalam jurang yang dalam agar tidak kelihatan terlantar di tempat itu. Terima kasih telah menonton!